Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sobat AIO Agang Imron official Oke guys kita sedang melihat layangan diterbangkan ini ya guys oleh anak-anak guys karena di daerah di sini itu memasuki musim kemarau atau musim angin sore ini angin kelihatannya kurang begitu kencang guys tuh layangannya guys layangan PT kan ini namanya guys itu anak-anak yang menerbangkan diulur maning kurang dubur semua nontok tambangnya ya mudun maning pedot apa pedot-pedot apa hilang-hilang kepriwek sebenarnya kurang tinggi nih guys hai 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 singga-sapa nye weh Gadeh 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 Dilarut udahan katanya guys ini guys soalnya anginnya enggak begitu kencang sore hari ini ya angin udah kenceng ya tugas kita lihat dari jarak dekat tayangannya seperti apa angin maning burna maning dari jarak dekat ini nih Wah besar sekali nih guys layaknya oke memang sengaja bolong apa gimana bolong mau diterbangkan lagi katanya ke sini guys ada angin lagi yo angin wis gede yo terlihat anginnya sudah mulai kencang lagi jadi anak-anak ini mungkin sayang untuk pulang ya guys jadi mereka menerbangkan layangannya lagi tambangnya raka geden ini dibuat ukuran jumbo ini guys biasanya kan kecil ini layangan gitu guys pengairannya kok jauh sekali dia nerbangan layangannya wah terbang guys anu bolong bau bedah jadi ya maburnya kurang duur bro mungkin karena bolong itu ya guys lem lemannya mengelupas jadinya itu asik sekali guys kehidupan ya guys kehidupan di pedesaan ya guys memang sore hari ini angin kelihatan kurang kencang atau talinya ini senarnya kurang panjang lagi jadi angin itu kan di atas lebih kencang daripada di bawah itu guys buktinya itu layangan yang satunya lagi di tempat sana itu katanya di lapangan sih ya guys aduh mana oh iya itu guys itu masih terbang lihat guys itu itu masih terbang sebenarnya layangan seperti ini cukup sederhana membuatnya dan tidak begitu rumit akan tetapi kalau dibuat besar gini juga lumayan menarik ya guys untuk anak-anak ya guys berikutnya apa bura misalnya dedek satunya udah nggak bisa lagi kesini soalnya anginnya udah udah mulai enggak kenceng ini ya guys soalnya sudah menjelang sore hari menjelang petang malahan ini guys ukur berapa itu 16 ya guys 1630-an inilah yang hanya guys kurang lebih untuk yang tengahnya itu kalau orang jawab bilang itu lanangannya ya guys itu ukuran kalau nggak salah dua meteran ini ini guys kalau yang kesana satu setengah meteran itu yang wadonannya atau yang bagian ini guys ini satu setengah meter kurang lebih ini dua meter di belah dan ini plastik sampul plastiknya cukup tebal lebih 05 kayaknya ini ketebalannya kelihatan agak berat mungkin ini kalau yang buat sampulnya ini tidak begitu tebal atau mungkin anak-anak ini mencari bahan seadanya jangkrik apa endek di jangkrik lho celiring itu jangkrik lah kecilan Eka apa kadang pemandangan cukup indah ya guys sore hari menjelang petang areal persawan dan juga perkebunan kelapa pekarangan al-basia gue enggak pene pirang dina gue bisa pinter ya langsung dibunuh langsung jadi kok lim kayu obat nyamuk di slow mode ya namanya siapa Farik kelas 7 berarti setara 1 SMP ya kamu siapa nama nek Altaf bagus-bagus nama nih ya kelas berapa kamu kelas 2 mau kelas 3 kelas 2 mau kelas 3 kelas 2 mau kelas 3 kelas 3 kelas 6 buka kelas 6 ranking pada pengi pengi pira orang melu orang melu ranking orang ngerti orang ngerti orang ngerti orang ngerti ngerti orang ngerti orang ngerti orang ngerti orang nge kita punya kejang krih kayaknya inengkini ya halo kalau Bang jangkrik pedi lima nih ya di Selamat Mani ya men bisa apa duur gue kan bocor kain apa angin nek polong bro bos umeng di Kalibullu Kalibullu nanti melunik semampir gemuruh gemuruh melunik Banjarnegara ya Kalibullu gemuruh Banjarnegara Kalibullu ke desa berarti apa-apa Kalibullu desa nah gemuruh ini dicopot kekandelen buntu T oke mabur seneng ya telanan layan kian angin maning bolong dilim desit ya 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 Iilight Oke Nanti 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 Sebenernya Nanti Ayo Sekarang Positek Puntut J 4 J 4 Gospel Hai kabupaten buntut bisa jadi gue buntut abot-abot senok segulung untuk segulung anginnya besar lagi Arbali apa umai Maringan umai Oh guna kono ya umaya warungannya disana itu guys dia mau pulang itu gas tuh kampungnya disana ini gas ke buruh banjarnegara tuh ah 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 Akang Imran official ngerti aporak apa ah lo kelalen dong kok boleh nonton kepriwe kowe ah aio aio akang imron official ya kwe enak sekali ya guys namanya juga masa anak-anak menikmati keseruannya dengan dunianya sendiri kalau saya bisa menjadi anak-anak tetapi sembari bekerja ya guys menyela-nyela waktu seperti ini setelah pulang kerja bisa menyela-nyela layaknya anak-anak ya guys bermain tuh guys pulang guys enak sekali ya guys pernah terukir kenangan seperti itu juga ya guys masa kecil kita dulu tuh jauh sekali sebenarnya sudah jauh sekali mereka berjalan itu guys mereka pulang itu ada gugup di tengah sawah guys oke guys oke guys cukup sekian video kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya guys setidaknya buat menambah sejuk karena melihat pemandangan dan juga kegiatan para anak wah itu disitu jalan jalan guys jalan kegiatan anak-anak ketika sore hari karena sekarang musim kemarau mereka menghabiskan waktu sorenya dengan bermain layang-layang cukup sekian video kali ini saya mohon maaf bila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati para pemirsa sobat AEO Agang Imron semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati